Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah Salurkan Donasi Terbaik Anda Untuk Mendukung Da'wah Mutiara Hikmah Official Baik teman-teman yang saya cintaikan Allah Nesta'inu Billah Kita memohon pertolongan kepada Allah Hari ini kita akan belajar tentang Kewajiban kita sebagai orang tua Artinya haknya anak-anak kita Syekh Mustafa Al-Adawi Hafidhullah Ta'ala berkata Beliau berkata Kata beliau Subhanallah teman-teman Kita sebagai orang tua Tidak boleh mencelak Anak-anak kita yang mungkin Di hadapan kita Kalau anak kita perempuan mungkin Kurang cantik Atau kalau anak-anak kita laki-laki Di hadapan kita mungkin kurang tampan Nah tidak boleh kita Percayalah Bahwa Subhanallah Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Ciptakan Ya Subhanallah Itu adalah yang terbaik Allah itu Ketika Menciptakan Manusia Maka itu Penciptaan yang luar biasa Dan yang namanya cantik Itu sejatinya bukan hanya perkara Zahir Bukan hanya perkara fisik Tapi lebih dari itu Cantik yang sesungguhnya adalah Ketika Allah mencantikan hatinya Tampan Bukan perkara tampan Fisik saja Tapi tampan yang sesungguhnya adalah Ketika Allah Tampankan hatinya Subhanallah Apapun yang Allah beri Kepada kita semuanya Bagaimanapun Bentuk fisik Anak-anak kita Maka Kul Katakanlah Alhamdulillah Bersyukurlah kepada Allah Zat yang telah memberikan Kepada kita keturunan Maka kata Syekh Yang namanya Ya Subhanallah Anak-anak Ketika lahir ke dunia Mereka tidak bisa memilih Wajah yang mereka sukai Mereka tidak bisa memilih Wajah yang tampan Wajah yang cantik Semuanya adalah Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Allahu Akbar Sampai-sampai beliau mengatakan Faqad yakunu tifl damiman Walakinahu Indallahi wajihan Lihat teman-teman Bagus banget ini kata-katanya Apa kata beliau Bisa jadi Anak-anak Yang mungkin kurang cantik Yang mungkin kurang tampan Tapi ternyata Dia mulia kedudukannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa sangka Misalnya Anak-anak yang Dilahirkan dalam keadaan Menurut orang tuanya Kurang tampan Ternyata Allah Jadikan esok Ia menjadi imam Di masjidil haram Siapa sangka Anak-anak yang dilahirkan Dari rahim orang tuanya Dalam keadaan Kedua orang tuanya Memandang Kurang cantik Ternyata Allah jadikan ia Seorang ibu yang saliha Yang kelak melahirkan Anak-anak yang salih Subhanallah Maka ini yang seharusnya Kita perhatikan Bimbingan Pendidikan Iman Itu yang harus kita Dahulukan Karena kita tahu Teman-teman yang saya cintaikan Allah Yang namanya kecantikan Yang namanya ketampanan Itu semuanya akan berubah Ketika Wajah kita sudah menempel di tanah Subhanallah Allah Akbar Apa yang kita sombongkan Dari sebuah kecantikan Kalau ternyata Ketika kita sudah berada Di alam kubur Cantiknya sudah hilang Apa yang bisa kita Sombongkan dengan ketampanan Kalau ternyata Usia Sudah mulai senja Keriput di mana-mana Subhanallah Maka sudah tidak ada lagi Ketampanan Dan hanya hati yang mulia Hanya hati yang cantik Hanya hati yang tampan Dia akan terus Menemani Hamba Allah yang salih Dan saliha Allah Akbar Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 221 Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu bila minasyaitanirajim Kata Allah Lihat teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala Membandingkan Antara perempuan yang beriman Dan perempuan yang musyrik Yang tidak beriman Sampai-sampai Allah menegaskan Bahwa Perempuan-perempuan Atau budak-budak perempuan Yang beriman itu Lebih baik untukmu Daripada Budak-budak musyrikah Budak-budak yang tidak beriman Dari kalangan perempuan Walau a'jabatkum Walaupun budak yang musyrikah tersebut Budak yang tidak beriman tersebut Dia lebih cantik Lebih menawan untuk hatimu Tapi ternyata Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang namanya budak yang beriman Itu lebih cantik Subhanallah Jadi standarnya bukan standar kecantikan Tetapi iman di sini Subhanallah Dan Allah menegaskan juga Dan laki-laki Ya laki-laki Hambanya Allah Yang dia beriman Itu lebih baik Daripada Laki-laki yang musyrik Yang tidak beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Dari wajahnya mungkin Lebih menawan Ya subhanallah Ini penting banget nih Untuk anak-anak zaman sekarang Yang mungkin sudah Kebanyakan nonton Drakor Drama Korea Yang mana biasanya Nontonnya Matanya Biasanya melihat Artis-artis yang mulus wajahnya Ya Tirus pipinya Gemulai badannya Misalnya ya Mereka standarnya Subhanallah Artis-artis Korea Jadinya Begitu pula laki-laki Muslim Yang terlalu banyak menonton Drakor-drakor Standarnya bukan Standar iman Bukan standar mu'minah Tapi standarnya Artis-artis Korea Ya subhanallah Dan ini fitnah ya akhwat Fitnah di akhir zaman ini Subhanallah Orang-orang sudah tidak lagi melihat Bagaimana Iman Bagaimana kesolihan Kesolihan Tapi yang mereka lihat Adalah bagaimana Cantik fisiknya Subhanallah Tampan fisiknya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surah al-munafikun Apa kata Allah Wa idha ru'aytahum tu'ajibuka Ajsamuhum Ya orang-orang munafik Ya ketika Dilihat itu Mereka dari fisik-fisiknya saja Mereka Akan membuat kamu kagum gitu loh Memang badan-badannya tegap gitu ya Subhanallah Dan subhanallah ini sebuah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tegur Ya di dalam Al-Quran Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Mata Wa la tu'ajibka amwaluhum Wa la awladuhum Innama yuridullahu Li yu'adhibahum biha fil hayati dunya Wa tazhaqo anfusuhum Wahum kafirun Lihat teman-teman Surah At-Tawbah Ayat 55 Wajuh syahid Inti dari ayat ini Dalam surah At-Tawbah Ayat 55 Kata syih disini ya Subhanallah Fala tu'ajibuka amwaluhum Janganlah engkau Terpesona dengan Harta-harta mereka Dengan Anak-anak mereka Sesungguhnya Yang demikian itu Allah ingin mengadab mereka Subhanallah Di kehidupan dunia Ya Jadi kita tidak boleh Teman-teman Terpesona dengan Kehidupan orang-orang Yang tidak beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Mereka itu Memang Allah Jadikan Ya indah Di pandangan manusia Tapi Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka Di kehidupan dunia Dan juga kehidupan Akhirat Fafham hada ya abdallah Kata syih Maka Wahai Hamba-hamba Allah Faham milah Ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Beritahukan kepada kita Dan Pikirkanlah Kata beliau Dan janganlah kalian tertipu Tertipu Dengan kecantikan mereka Orang-orang yang tidak beriman Ketampanan mereka Orang-orang yang tidak beriman Ketampanan artis-artis Korea Subhanallah Dan ini tolong digarisbawahi Lihat teman-teman Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Yang paling mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling bertakwa Ini loh teman-teman Yang seharusnya Kita Benar-benar Fokus Bagaimana kita itu Menjadi hamba-hamba Allah Yang bertakwa Bagaimana Anak-anak kita Dibimbing Untuk menjadi hamba Allah Yang bertakwa Dan kita tahu Apa arti takwa itu Sebenarnya Sebagaimana Tolak bin Hubeyib Berkata Al-taqwa huwa Anta'amala Bita'atillahi Ala nurin minallahi Tarju sawab Allah Kata Tolak bin Hubeyib Yang namanya Taqwa itu Ketika seseorang Mengerjakan amalan Mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu Ala nurin minallahi Tarju sawab Allah Dia menginginkan Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wantatruka ma'asyat Allah Dia meninggalkan Apa-apa yang Allah larang Ala nurin minallahi Dengan ilmu Yang ia miliki Subhanallah Yang Allah telah beri Kepadanya Tahafu adab Allah Kenapa dia meninggalkan Ma'asyat Kenapa dia meninggalkan Apa-apa yang dilarang Ala Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata Karena sebab Dia takut Akan adab Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dari sini teman-teman Kita bisa belajar Bahwa yang namanya Orang tua Yang perlu Diperhatikan Dalam membimbing Anak-anak Dalam mendidik Anak-anak Dalam membersamai Anak-anak Adalah bagaimana Anak-anak kita Menjadi orang Yang berilmu Terutama Mengetahui Perkara-perkara Agamanya Jangan sampai Anak-anak kita Pandai dalam Urusan dunia Ya Akademiknya bagus Dunianya bagus Tapi ternyata Dia tidak tahu Bagaimana Tata cara Salat yang benar Bagaimana Ngaji yang benar Bagaimana Wudu' yang benar Bagaimana Cara berbakti Kepada Orang tua Yang benar Bagaimana Cara berbuat Baik Kepada saudaranya Bagaimana Kewajiban dia Kepada Allah Bagaimana Kewajiban dia Kepada Rasulullah Bagaimana Kewajiban dia Selaku Saudara Bagi sesama muslim Itu tidak Mereka ketahui Kenapa Karena mereka Tidak pernah Diajarkan oleh Orang tuanya Bagaimana Berilmu Padahal Sesungguhnya Untuk menjadi Hamba Allah Yang bertakwa Itu butuh Ilmu Subhanallah Allahu Akbar Dan kita tahu Teman-teman Yang namanya Belajar Itu akan Lebih melekat Ketika Anak-anak kita Di masa-masa Mereka kecil Ya Jadi yang namanya Golden eggs Itu bisa Kita sebagai muslim Sebagai muslima Kita bisa Mendidik anak-anak kita Untuk lebih dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita jadikan Mereka itu Sebelum mereka Balik Sebelum mereka Menjadi Hamba Allah Yang Allah Azza wa Jalla Bebankan dengan Syariat Jadikan dulu Mereka mencintai Allah Jadikan dulu Mereka mencintai Allah Allah itu dekat Allah itu dekat Jadi cara mengasuh Anak-anak kita Balita Dalam Islam itu Teman-teman Adalah bagaimana Mengenalkan Allah Dalam diri Anak-anak kita Sehingga besok Ketika anak-anak kita Sudah dibebankan Syariat Sudah balik Sudah masanya Mereka tahu Kewajiban Maka Mereka menjadi Hamba Allah Yang bertakwa Dan kesalahan kita Selama ini Dalam mendidik Anak-anak kita Kita menggegas Terlebih dahulu Bagaimana Anak-anak kita Subhanallah Bisa Beraktifitas Terlebih dahulu Tapi lupa Mendidik iman Mendidik Hati mereka Subhanallah Saya belajar Dari anak-anak Di sini Di sekolah alam Tafiz unggulan Ada seorang anak Masya Allah Tabarakat Rahman Yang mana Dia melihat Subhanallah Giginya Jadi Allah Belum tumbuhkan Kemudian Suatu hari Allah tumbuhkan giginya Apa kata anak kecil ini Kata anak kecil ini Dia bilang begini Alhamdulillah Allah telah menumbuhkan gigiku Alhamdulillah Masya Allah Siapa yang Menjadikan anak ini Otomatis Biiznillah Mengucapkan Alhamdulillah Allah telah menumbuhkan gigiku Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini butuh proses Butuh proses Jadi saya berpesan Kepada teman-teman Yang saat ini Menjadi guru Di Manapun berada Guru anak-anak Terutama Tancapkan iman Kepada diri anak-anak Dan kepada kita Orang tua Yang memiliki Anak-anak balita Mari kita Belajar kembali Bagaimana cara Mengenalkan iman Kepada anak-anak Anak-anak kita Dan harapannya Kita berdoa Kepada Allah Agar kelak Anak-anak kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hadapan Allah Hati seorang hamba Amal seorang hamba Ya Subhanallah Allahu Akbar Ini loh yang menjadi Standar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbahagialah Bagi teman-teman Yang memiliki Anak-anak yang Salih dan salihah Waktu adhan datang Berkumandang Dia langsung berwuduk Dia langsung Salat Tanpa teman-teman Minta Tanpa teman-teman Teriak-teriak Yang meminta Anak-anak teman-teman Untuk salat Ini adalah Anugrah dari Allah Rizki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbahagialah Bagi teman-teman Yang Allah karuniakan Anak-anak Yang Dia bisa berbakti Kepada teman-teman Dan ini adalah Rizki yang sesungguhnya Ya Teman-teman bisa bayangkan Ketika kita sudah Terbujur kaku di kubur Anak-anak yang bertakwa Kepada Allah Anak-anak yang salih Dan salihah Dia tidak lupa Mendoakan kedua orang tuanya Dia akan berucap Dia akan mengatakan Kepada Allah Dia akan Mengadu kepada Allah Wahai Rabku Luaskanlah kubur orang tuaku Wahai Rabku Ampunilah dosa Kedua orang tuaku Wahai Rabku Tempatkanlah kedua orang tuaku Di syurganya Subhanallah Itu yang sesungguhnya Kita harapkan Dari anak-anak kita Teman-teman Dimana kita sudah Tidak bisa lagi salat Dimana kita sudah Tidak bisa lagi Berinfak Bersedaqah Doa anak-anak kita Yang kita harapkan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kepada kita Anak-anak yang salih Dan salihah Amin Allahumma amin Baik Kemudian Yang kedua Kewajiban kita Sebagai Orang tua Apa yang Kita bisa lakukan Teman-teman Ketika Anak kita Lahir ke dunia ini Tadi yang pertama Tidak boleh mencelak Apapun yang Allah beri Maka Itulah yang terbaik Kemudian yang kedua Disini Syekh mengatakan Bahwa Yang kedua Adalah Tahnik Tahnik itu Adalah Tahnik Tahnik itu Mengunyahkan kurma Kurmanya dikunyah dulu Kemudian Menyuapkannya Kepada Anak-anak kita Jadi Tahnik itu Mengunyah kurma Dan menggosokkannya Kebagian Mulut yang baru lahir Dan Waddu'a'ulahum Bilbarakah Dan Mendoakan Anak-anak kita Dengan Kebarokahan Sekali lagi Jadi tahnik itu Mengunyah Kurmanya itu Dikunyah dulu Oleh orang tuanya Oleh yang mau Mentahniknya Dan menggosokkannya Jadi kita menaruh jari Kedalam mulut Bayi tersebut Dan menggosokkannya Ke mulutnya mereka Ya subhanallah Dengan lembut Ada sebagian Yang Mengatakan Ya subhanallah Bahwa Ternyata Mentahnik itu Banyak manfaatnya Untuk bayi Ya subhanallah Dan kita tahu Ya subhanallah Tidaklah Allah Azza wa Jalla Dan Rasulnya Telah Memerintahkan kita Dengan Sebuah aturan Dengan sebuah anjuran Kecuali Itu semuanya Untuk Kebaikan kita semuanya Subhanallah Baik Kita akan Belajar Sebenarnya Apa sih Manfaat dari Tahnik Yang Allah subhanahu Wa ta'ala Telah berikan Jadi Gini loh Kalau misalnya Anak baru lahir Itu kalau misalnya Di Medis itu kan Dapat ini ya Susu yang pertama kali keluar Kolostrum Nah Nanti Setelah itu Maka Anak-anak kita Juga Bisa Teman-teman Ditahnik Dan Pilih kurma yang bagus Kalau misalnya Ada kurma ajwa Maka itu Lebih baik Kurma ajwa itu Kurmanya Nabi Tapi Kalaupun tidak ada Teman-teman Maka teman-teman Bisa Pakai Jenis kurma Apapun Yang pasti Kurmanya itu Dikunya dulu Jangan Teman-teman Berikan kepada Anak-anak Dalam keadaan Masih Kurma Yang Belum dikunyah Anak kita itu Masih bayi Maka Tidaklah Kita Berikan Yang lembut-lembut Ya Subhanallah Dan kita tahu Subhanallah Teman-teman Yang namanya Kurma Itu ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan Apa di surat Al-An'am Kata Allah Subhanallah Ini disebutkan Allah itu menumbuhkan Butir-butir Padi-padi Dan biji Kurma Lihat Sampai Allah menyebutkan Dalam surat Al-An'am Tentang Kurma Kemudian Allah juga Menyebutkan Dalam surah Ar-Rahman Apakah Allah Subhanallah Terus Allah Subhanallah Banyak menyebutkan Teman-teman Dalam ayat-ayat Yang lain Tentang Bagaimana Buah kurma Itu sendiri Bermanfaat Untuk Tubuh kita Subhanallah Dan Ini adalah Sebuah hal Sebenarnya Subhanallah Yang luar biasa Yang kalau kita Subhanallah Jadikan ini Sebagai Kebiasaan kita Dalam Menjaga Imun tubuh kita Untuk buah kurma Ini teman-teman Maka itu Merupakan Sebuah hal Yang luar Biasa Baik Kemudian Disini apa kata Syekh Waqadkana Minhajihi Sallallahu Alayhi Wasallam Tahniqu Sibian Dan Dari Anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Mentahnik Tadi sudah ya Mentahnik Anak-anak Kita Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Di dalam sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Kana Ya dulu Kalau ada Anak-anak Ya yang baru Lahir Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendoakannya Terlebih dahulu Subhanallah Mendoakannya Terlebih Dahulu Baru kemudian Setelah Mendoakan Dan Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Mendoakan Subhanallah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Beliau Mentahnik Bayi Tersebut Baik Wa akhrajal Bukhari Wa muslim Min hadis Asma Binti Abi Bakar Radiyallahu Anhum Anaha Hamalat Bi'abdillahi Binti Zubair Bi Makkah Subhanallah Asma Teman-teman Dan Asma Itu Subhanallah Adalah Putra Dari Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Yang mana Kita tahu Subhanallah Asma Itu adalah Seorang Wanita Yang Memiliki Dua Ikat pinggang Jadi Asma Itu Ternyata Teman-teman Empat Generasi Allah Berikan Kemuliaan Pertama Abu Kuhafa Kakeknya Asma Yang Allah Jadikan Sebagai Muslim Sudah masuk Islam Yang kedua Generasi Kedua Adalah Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Adalah Seorang Sahabi Seorang Sahabat Rasulullah Yang Yang Beliau Sangat Yang Ketiga Adalah Asma Asma Adalah Istrinya Zubair Bin Awam Dimana Zubair Bin Awam Adalah Seorang Yang Dijamin Masuk Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Adalah Abdullah Anaknya Asma Jadi Empat Generasi Ini Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Subhanallah Allah Jadikan Sebagai Orang-orang Yang Mulia Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asma Membawa Anaknya Yang Bernama Abdullah Ibn Zubair Kata Beliau Apa Kata Beliau Kata Asma Saya Itu Keluar Ketika Ata'itul Madinah Ketika Akan Melahirkan Maksudnya Keluar Ke Madinah Kemudian Sampailah Saya Di Madinah Kemudian Asma Setelah Itu Beliau Mampir Di Kuba Dan Akhirnya Dan Akhirnya Beliau Melahirkan Di Kuba Dan Kita Abdullah Zubair Ini Bayi Pertama Anaknya Orang-orang Muhajirin Yang Lahir Di Kota Madinah Seorang Wanita Belum Sampai Tempat Tujuan Sudah Lahir Duluan Bayinya Dan Sampai Sampai Klinik Lahiran Di Mobil Jadi Beliau Sampai Suaminya Belum Sampai Klinik Sudah Merojol Duluan Di Mobil Jadi Yang Nangkep Kepalanya Bayinya Itu Suaminya Dan Itu Terjadi Subhanallah Ini Buktinya Siapa Asma Juga Sama Asma Belum Sampai Kekota Madinah Kekota Nabi Ternyata Allah Jadikan Subhanallah Asma Melahirkan Bayinya Subhanallah Suma Kata Asma Atitu Rasulullah Sallallahu Fawadu'ahu Fihijri Kemudian Datanglah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Subhanallah Membawa Abdullah Ibn Zubair Ya Ke Kepangkuannya Kepangkuan Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Rasulullah Sallallahu 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 Ketika Bertemu Dengan Abdullah Ibn Zubair Tak Lupa Asma Membawa Kurma Kemudian Dikunyah Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Maksudnya Dikunyah Dalam Mulut Rasulullah Sallallahu Sallallahu Subhanallah Dan Makanan Yang Pertama Kali Masuk Sallallahu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Beliau Mengunyah Kurma Kemudian Beliau Membasai Mulut Si bayi Dengan Sedikit Ludah Dari mulut Beliau Dan Memasukkan Kurmanya Dan Makanan Pertama Yang Masuk Kedalam Perut Abdullah Ibn Zubair Subhanallah Dalam Kerongkongannya Adalah Ludah Rasulullah Sallallahu Dan Kurma Sallallahu Subhanallah Dan Beliau Tak lupa Mendoakan Abdullah Ibn Zubair Dan Abdullah Ibn Zubair Ini adalah Yang pertama Kali Bayi Yang pertama Kali Lahir Di kota Madinah Maksudnya Bayi yang pertama Kali lahir Dalam sejarah Islam Di kota Madinah Ini Buat tebak-tebakan Siapa Bayi Yang Anaknya Muhajirin Yang baru Lahir Pertama Kali Di kota Madinah Misalnya Sama Anak-anak Kita Abdullah Ibn Zubair Siapa Kekasihnya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Bagus Untuk Liburan Tebak-tebakan Sirah Dengan anak-anak Kita Baik Dari hadis Anas bin Malik Disebutkan Dalam Bukhari Apa kata Beliau Jadi Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Dari Anas bin Malik Ketika Abu Talha Pergi Untuk Suatu keperluan Kemudian Anak ini Teman-teman Jadi dia Dapati Anaknya ini Sudah meninggal dunia Saya baca dulu Ini ceritanya Umus Sulaim Ini yang sudah Masyur Umus Sulaim Itu adalah Ibunya Anas bin Malik Isterinya Abu Talha Jadi beliau itu Waktu Abu Talha Datang Dari Safar Beliau Mendapati Putranya Beliau Itu sebenarnya Sudah meninggal dunia Tapi Umus Sulaim Beliau adalah Sosok Teladan Bagi kita Semuanya Wanita Wanita Muslimah Yang mana Kita tahu Umus Sulaim Ini adalah Istri Salihah Dimana Walaupun Anaknya meninggal dunia Tapi dia tetap tenang Ini PR untuk kita Masya Allah PR untuk kita Para emak-emak Biasanya Kalau ada apa-apa Di rumah itu Langsung Menyaut Langsung Heboh Masya Allah Dan Umus Sulaim Tetap tenang Ketika Abu Talha Datang Beliau Tetap Menjamu Abu Talha Dengan baik Melayani Abu Talha Dengan baik Ya Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Dan setelah itu Subhanallah Beliau baru memberitahukan Kepada Abu Talha Dengan bahasanya Yang luar biasa lembut Dengan perumpamaan Bagaimana Kalau Tetangga Meminjamkan Sebuah barang Dan ketika Dia meminta Kita tidak mau Mengembalikan Maka kata Abu Talha Itu adalah Sebuah kedaliman Dan Subhanallah Apa yang harus dilakukan Ya Batalha Katanya Abu Talha Ya dikembalikan Baru kemudian Umus Sulaim berkata Bahwa Anaknya adalah Titipan dari Allah Pinjaman dari Allah Maka Yang memiliki anak tersebut Telah mengambilnya Kembali Ya Subhanallah Kemudian Abu Talha mengatakan Pagi harinya Setelah anak tersebut Ya dikubur Mereka mendatangi Rasulullah S.A.W Dan mengabarkannya Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Allahumma bariklahumma Ya Allah Berikanlah kebarakahan Untuk keduanya Maksudnya adalah Untuk Umus Sulaim Dan untuk Abu Talha Fawaladat hulaman Subhanallah Allahumma ya Rabb Ya Subhanallah Apa Setelah mereka didoakan Rasulullah S.A.W Umus Sulaim Melahirkan anak kembali Dan setelah Melahirkan anak kembali Dan melahirkan anak kembali Maka Subhanallah Abu Talha menyuruh Umus Sulaim Untuk membawa Bayi tersebut Kehadapan Rasulullah S.A.W Yang membawa Bayi tersebut Kehadapan Rasulullah S.A.W Dan Tak lupa Umus Sulaim Membawa beberapa camarat Beberapa kurma Kemudian Rasulullah S.A.W Mengatakan Apakah ada Kalian bawa kurma Maka Maka Yaitu Subhanallah Bahwa Tahnik Sampai bayi Sampai bayi Saja Harus Makan Makan Sebelum Air susu Ibu itu Kurma dulu Kenapa Karena memang Tadi ya Kurma itu Sesuatu yang disebutkan Allah S.A.W Tadi saya menyebutkan Dalam surat Ada juga teman-teman Kalau mau meneliti Tentang kurma Silahkan buka Surah An-Nahl Surah An-Nahl Ayat 11 Silahkan dibuka Boleh Apa kata Allah Kemudian Rasulullah S.A.W Juga Pernah bersabda Apa kata beliau Rumah yang di dalamnya Tidak ada kurma Penguninya adalah Orang-orang yang lapar Jadi kita itu Harus ada kurma Baik di Ramadhan Ataupun Di luar bulan Ramadhan Dan kita tahu Kalau dilihat Dari segi kesehatan Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Kata beliau Kurma itu Teman-teman Ternyata Ini nih Saya juga baru tahu Ternyata fungsinya Bisa menguatkan Perut yang dingin Menghangatkan Perut yang dingin Nah ini penting banget Menghangatkan Perut yang dingin Jadi kan Bayi-bayi itu kan Ketika keluar dari Rahim ibunya ya Waktu Di rahim ibunya itu Hangat gitu kan Terus kan keluar Dia kaget Dan ketika kurma masuk Itu menghangatkan Perut bayi-bayi Ya subhanallah Bahkan kita Kalau makan kurma Maka Perut di dalam Diri kita itu Menjadi hangat Ya subhanallah Bahkan kata Ibn Al-Qayyim Di dalam kita beliau Zadul Ma'ad Kata beliau Kandungan glukosa Di dalam kurma itu Sangat bermanfaat Ya subhanallah Terutama Setelah kita Beraktifitas gitu Untuk mengurangi Keletihan Ya subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Bahkan Ibu hamil sendiri Teman-teman Sebenarnya dianjurkan Untuk mengkonsumsi kurma Bukan sirup kurma Ya teman-teman Bukan Tapi kurmanya langsung Ya buahnya Karena dia memiliki Folat yang tinggi Ya subhanallah Kandungannya banyak banget Ya besi Magnesium Ya masya Allah Allahu akbar Allahu akbar Bahkan kurma itu Superfood gitu ya Masya Allah Dan ini yang harus Kita ajarkan ke Anak-anak kita Ya kalau orang tuanya Saja gak suka kurma Bagaimana anak-anak Mau kurma Kalau orang tuanya Saja gak memfasilitasi Kurma di rumah Gak ada kurma Bagaimana anak-anak Mau makan kurma Ya gak Jadi kita mulai Dari kita Yuk pagi-pagi Ambil 3 kurma Atau 7 kurma Kalau ada Terus kita makan Ya anak-anak Lihat Oh orang tua Aku suka makan kurma Bidhnillah Anak-anak juga Suka kurma Ya masya Allah Baik Bahkan kurma ini Subhanallah Kalau digabungkan Dengan vitamin C Maka itu adalah Kombinasi yang sempurna Subhanallah Allahu akbar Bahkan vitamin B Vitamin apapun vitamin Itu ada semua Dalam kurma Kandungannya Subhanallah Allahu akbar Dan bagi teman-teman Yang kurang darah Biasanya emak-emak itu Pekerjaannya banyak Sampai keliang-keliang Itu biasanya Kurang darah Maka bisa makan kurma Ya masya Allah Ya Allahu akbar Jadi vitamin A Ada di kurma Semua Vitamin B1 Ya semuanya ada di Di kurma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dan ini juga Penting ya Subhanallah Yang perlu kita Lakukan Adalah Bahwa Yang namanya kurma itu Subhanallah Lembut di lambung Jadi di lambung itu Nanti lembut Dan Akan Bermanfaat untuk Saraf-saraf Ya subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Jadi banyak sekali Manfaat dari Manfaat dari kurma Subhanallah Setelah itu Makan kurma Makan kurma Walaupun awal-awal Teman-teman Subhanallah Namanya orang Gak biasa makan kurma Itu Biasanya Rodok enak Tapi sebenarnya Gak apa-apa Gak harus orang Baru pertama makan kurma Langsung tuju Ya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Ambil kurma Yang gak terlalu manis Ya ada kurma-kurma Yang memang jenisnya itu Tidak terlalu manis Ya dan Minum kalau misalnya Masih enak gitu ya Minum dengan air putih Itu juga bisa Oh iya Atau teman-teman juga bisa Merendam kurma Ya merendam buah kurma Apa namanya In fish water Gitu ya Zaman sekarang ya Itu juga bisa ya Yang penting Kurmanya jangan terlalu lama Direndam Sampai-sampai Misalnya Fermentasi itu gak boleh Biasanya kurma Kalau sudah lebih dari 12 jam Itu ada busa-busanya Maka dibuang Ya gak boleh Tapi kalau teman-teman Merendam kurma Masih enak rasanya Gak apa-apa Diminum Selagi itu belum Fermentasi Baik Ini teman-teman Buka surat Maryam Teman-teman buka Ya silahkan Kemudian Ayat 23-24 Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirajim Fahamalattu Fatabadat Bihi Makanan Qasiyya Fajah Ahal Makhadu Ila Jid'in Nakhla Qalat Ya laytani Mittu Qabla Hada Wakuntu Nasyya Masiya Fahamalattu Qad Tahu Bahwa Mariam Ketika akan Melahirkan itu Dalam keadaan Kesusah payahan Dan Mariam sampai-sampai Mengatakan Subhanallah Ya Rabb Kalau lah Meninggal dulu Tidak apa-apa Katanya Memang Subhanallah Orang-orang Yang sudah Mengalami kontraksi Mak-mak Ini sudah Paham banget Gimana Melahirkan Terus Orang Tidak Bisa Dirasa Subhanallah Akbar itu Perjuangan Mak-mak Minta tolong Sama Allah Nanti Yakin lah Kalau sudah Pembukaan Brojol Bayi sudah Hilang Sakitnya Sudah Hilang Kedengeran Suara bayinya Subhanallah Fitranya Ibu Sudah Hilang Bahkan Subhanallah Saya punya Kawan Di Yogyakarta Sekarang Anaknya Sudah Sepuluh Padahal Setiap Kali Hamil Dia Beds Tres Apalagi Melahirkan Dengan Susah Tapi Tetap Subhanallah Allah Lupakan Lahiran Lagi Lahiran Lagi Sampai Sekarang Anaknya Sepuluh Mungkin Sudah Nambah Sebelas Saya Sudah Lama Tidak Berjumpa Dengan Beliau Semoga Allah Menjaga Beliau Subhanallah Jadi Intinya Teman-teman Kurma Itu Bagus Untuk Siapa Untuk Bayi Untuk Anak-anak Untuk Kita Orang Dewasa Untuk Lansia Untuk Semua Golongan Sedihkan Kurma Sebelum Ramadhan Tiba Jadi Bukan Hanya Ramadhan Dan Mintalah Sama Allah Karena Memang Kurma Itu Adalah Makanan Duduk Syurga Makanan Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Juga Ada Dalam Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Ya Wallahu Hikmah Di Balik Sunnah